Halo, jumpa lagi bersama Muti Kali ini saya menghadirkan resep Twisted Donut atau Donut Pulir khas jajanan Korea yang dibuat dengan teknik Muti, no autolisis, no ulen, no mixer untuk cuaca mendung atau pembuatan adonan di malam hari Pertama-tama lelehkan mentega, jangan sampai mendidih, angkat, dan sisihkan Kemudian masukkan 400 gram tepung terigu protein sedang Masukkan 1 saset vanila pupuk, setengah sendok teh garam Masukkan 75 gram gula dan sisakan sedikit untuk campuran ragi instan Aduk semua bahan kering sampai rata Hangatkan 225 mili susu cair Susu sudah hangat, jangan terlalu panas, lalu angkat Masukkan susu hangat ke dalam gelas Campur dengan 11 gram ragi instan atau 1 saset ragi instan Tambahkan sedikit gula dari bahan reset Aduk sampai merata, kemudian tutup gelas Tunggu sampai ragi mengembang sekitar 7-10 menit Sambil menunggu ragi mengembang masa air Ragi mengembang sempurna Masukkan piang ragi ke dalam bahan kering Masukkan mentega cair dan telur kocok Aduk hingga semua bahan tercampur dan menggumpar Kemudian tengahkan adonan Tutup adonan dengan plastik Tutup dengan rapat Mari kita mulai teknik muti Yaitu teknik no autolisis, no ulen, no mixer Untuk cuaca mendung dan pembuatan adonan di malam hari Air mendidih Tuang air panas cukup setengah dari loyang yang bisa menampung wadah adonan Kemudian taruh wadah adonan di atasnya Biarkan 5-7 menit Setelah 7 menit, adonan terlihat mengembang Buka plastik adonan sudah kalis Kemudian keluarkan adonan Terlebih dahulu taburi papan ulenan dengan tepung terigu Di sini tangan sudah dicuci bersih dan dilap sampai kering Keluarkan adonan Kemudian mulai rolling dengan teknik muti Tabur sedikit tepung terigu di atas adonan Tutup adonan dengan plastik Kemudian mulai rolling adonan ke depan dan ke belakang saja Buka plastik Lipat bagian atas ke tengah Bagian bawah ke tengah Lipat bagian samping kiri ke tengah Dan bagian samping kanan ke tengah Kemudian balik adonan Taburi adonan dengan sedikit terigu Ulangi proses rolling sebanyak 3 kali Ini proses rolling adonan kedua Terima kasih telah menonton! Dan ini proses rolling adonan ketiga Terima kasih telah menonton! Olesi wadah dengan sedikit minyak sayur Ratakan Masukkan dalam wadah Kemudian tutup wadah dengan plastik dengan rapat Isi kembali loyang dengan air panas Letakkan lagi wadah adonan di atas air panas Setelah 7 menit Setelah 7 menit pecat adonan Ternyata belum kalis Tutup adonan dan letakkan kembali di atas air Setelah 10 menit Buka plastik Cek adonan sudah kalis elastis Hanya butuh waktu 17 menit saja Adonan lihat jadi kalis sempurna Lalu keluarkan adonan Jangan lupa cuci tangan dengan bersih dan dilap sampai kering Kempiskan dan hilangkan udara dalam adonan Kemudian bulatkan dan tutup adonan Istirahatkan selama 10 menit Setelah 10 menit Buka tutup adonan Lalu kempiskan adonan Jika masih lengket Bisa ditambah sedikit tepung teriku Pulatkan adonan Lebarkan Kemudian bagi adonan menjadi 16 potong Terima kasih telah menonton! Cara membuat twisted donat atau donat ulir Panjangkan adonan dengan cara dirol Atau digulung memanjang Kemudian gulung seperti tambang Rekatkan ujungnya Biar tidak terbuka saat digoreng Jangan lupa tutup kembali adonan dengan plastik Biar tidak kering Terima kasih telah menonton! taburi di atas adonan dengan sedikit tepung terigu lalu tutup kembali dengan plastik adonan setengah mengembang kemudian balik adonan biar bagian bawah adonan yang datar juga ikut mengembang mari cek adonan jika adonan ditekan dan tidak kembali ke bentuk semula artinya adonan siap untuk digoreng goreng adonan dengan api kecil di wajan yang panas biar adonan donat matang hingga ke bagian dalam donat kecoklatan kemudian balik adonan waktu membalik donat cukup sekali saja jika sering dibolak-balik donat akan banyak menyerap minyak inti bagian bawah donat sudah kecoklatan angkat dan tiriskan untuk taburan donat saya buat dua rasa rasa pertama yaitu terdiri dari campuran dua sendok makan gula donat ditambah satu sendok makan susu bubuk campur dengan cara dikocok dalam wadah lalu taburkan di atas donat untuk rasa kedua campur tiga sendok makan gula dengan setengah sendok teh bubuk dan bubuk kayu manis kemudian campur dengan cara dikocok dalam wadah dan tabur di atas donat tristit donat atau donat ulir siap dihidangkan mari kita coba hasil donat ulir taburan gula dan bubuk kayu manis tekstur donat yang lembut empuk dengan serat yang halus dan aroma mentega juga kuris susu dipadu dengan taburan gula dan bubuk kayu manis rasa manisnya pas juga harum bubuk kayu manis yang klasik bikin lagi kemudian hasil donat ulir taburan gula dan susu ekstur donat yang lembut empuk dengan serat yang halus aroma mentega dan buru susu dipadu dengan taburan gula dan susu bubuk rasanya manis dan kuris pas dan enak bikin nambah semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton bye bye